Kebakaran menghanguskan tiga rumah kontrakan, gudang, dan garasi mobil di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya dua mobil yang terparkir, ludes terbakar. Api menghanguskan tiga rumah di sebuah gudang dan garasi mobil di Jalan Haji Naimun, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar membuat api juga melalap dua mobil yang terparkir di garasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan. Setelah tiba di TKP, itu ternyata memang merah. Jadi sudah besar dan mengarahkan juga ke rumah warga di belakangnya. Itu ada kontrakan. Pak, ini awal kemungkinan api dari mana Pak? Kalau awal kemungkinan tadi, ini memang belum jelas. Tadi ada seorang penjaga di sini bilang bahwa ada anak-anak yang main di sini. Tapi dia juga belum tas. Sembilan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, Maborgan.